Seputar Partai Demokrat, kali ini ada Partai Nasdem yang menyebut Demokrat akan mendapatkan dosa dan kutukan bila berkhianat dengan janji pengusungan Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem, FND Khoiri atau Kus Choi. Menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHI, dengan Ketua DPP PDIP. Ketika ditemui pada hari Senin 12 Juni 2023, Kus Choi mengatakan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan masih solid dalam mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Namun Nasdem yakin iman Partai Demokrat akan kuat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Partainya juga tidak masalah jika nantinya dikhianati oleh Demokrat. Sebab pihak yang berkhianat nantinya akan mendapatkan dosa dan kutukan. Menurut Kus Choi, sejauh ini koalisi perubahan tetap solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Apalagi ketika para pol sudah menaikkan kesepakatan yang termaksud dalam piagam koalisi perubahan. Sebagai informasi, Sekjen Partai Demokrat, Tengku Rifqi Harsya mengungkapkan isi pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan itu utamanya membahas rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat, AHI. Dikatakan Rifqi, Partai Demokrat, bersyukur atas rencana pertemuan Puan dan AHI. Selain membahas rencana pertemuan Puan AHI, Rifqi dan Hasto juga berdiskusi santai, membicarakan banyak hal mulai dari sistem demokrasi di Indonesia hingga suka duka mengurus partai politik. Padahal pertemuan antara Ritqi dan Hasto berlangsung hangat di salah satu rumah makan di Blok M Jakarta. Sementara itu, peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai isu masuknya AHI ke Bursa Bacawa Press bagi Ganjar Pranowo hanya sebatas bahasa basi. Bawono menilai AHI bukan seorang tokoh yang menjadi prioritas bagi PDIP untuk dilobi buat mendampingi dan mendongkrak elektabilitas Ganjar. Menurut dia, PDIP bakal tetap mencoba mencari kandidat bakal Jawa Press yang mau bekerja sama buat menyukseskan kepentingan partai. Bawono juga meyakini Partai Demokrat dan AHI tidak bakal hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan yang dibentuk bersama dengan Partai Nasdem, PKS, meski saat ini mereka dilanda kemelut. Persoalan yang terjadi di KPP saat ini adalah Demokrat mendesak supaya bakal Capres yang diusung oleh Anies segera dideklarasikan. Hal ini, Demokrat beralasan, hal ini guna mencegah penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Bawono menilai jika Demokrat merapat kepada PDIP, maka justru bakal merugikan posisinya secara politik. Terima kasih telah menonton!